What's up boy gimana nih kabarnya boy boy? Kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Loko-loko-loko-loko-loko-loko-lau yang disutradarai oleh seorang youtuber asal Kalimantan yaitu Risky Picture. Film ini dirilis pada tanggal 14 Juni tahun 2021 dan mencapai 40-40 juta penonton dan memperoleh rating 10 per 10 menurut saya. Film ini menceritakan tentang pembuatan foto profil sang sutradara yaitu Risky Picture itu sendiri. Ya bang Risky memanglah sangat tampan dan berani serta rajin menabung dan patuh pada orang tua. Adegan ini diawali dengan sang kreator melakukan seleksi pada objek yang ada pada gambar ini dengan menggunakan pentul, ya pentul bukan pentol. Setelah itu sang kreator menambahkan solid color warna hitam untuk backgroundnya. Kemudian sang kreator melakukan pewarnaan hanya menggunakan adjustment layer. Adjustment layarnya dimulai dengan level lalu digeser ke warna gelop lalu diinvert aja kemudian tinggal serosot-serosot aja. Lalu ada curves dibaca curve, dan sama aja digeser ke arah gelop lalu invert dan tinggal serosot-serosot aja. Kemudian ada beberapa color balance, warnanya sesuaikan aja sama kebutuhan lu kata sang kreator, lalu tinggal serosot-serosot aja. Hah capek gue lama-lama kalau review film macam gini jadi males gue anjeng lah. Ending yang sangat membagongkan, sekian dari saya semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!